Parga Desa Guo, kecamatan Telogowungu, resah karena ratusan tiang, pal, penerangan jalan umum, PJU, di desa mereka diputus aliran listriknya. Bahkan, dari total 125 tiang PJU tersebut, 30 di antaranya sudah dicabut. Pencabutan dilakukan oleh orang Suruhan Sulhan, mantan kepala desa setempat yang menjabat selama dua periode. Mintono, warga RT2 RW 2 Desa Guo, mengatakan bahwa di RW tempat dia tinggal sendiri terdapat kurang lebih 12 pal PJU yang dipasang oleh si mantan kepala desa. Pemasangan dilakukan saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kades untuk periode keduanya, 2014 lalu. Dia tidak tahu persis berapa total pal PJU yang dipasang oleh Sulhan di seluruh desa. Sebab sebagian dipasang saat yang bersangkutan masih menjabat di periode pertama. Ketika ditanya apakah alasan pencabutan pal karena Sulhan gagal terpilih kembali dalam Pilkades April 2021 lalu, Mintono mengaku tidak tahu dan belum bisa memastikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!